Ditaruh ibu, jawab ibu, jawab Ladies where are you going this morning katanya Marco hati-hati Ya ini sepik ya Emat tempat Bagaimana kalau dimakan sama kopi Oh iya nanti Si gana ngenah pisan ini ada warung Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku Selamat pagi Marco Selamat pagi kawan-kawan Saat ini saya berada di Kampung Bunar Desa Sukasari, Kecamatan Puspahyang Tasik Malaya Saya akan jalan-jalan pagi ini dengan Kang Marco Seperti apa keseruannya Marco Sapa-sapa warga Bagaimana juga Marco yang tidak takut dengan gog-gog Ya kalau saya kan penakut Nah kalau Marco ini pemberani ya Saya nggak dengar gog-gog Oh disini ya Semalam Ya Nggak ada kan Nggak ada ya memang nggak ada Tapi Ya siapa tahu kita ketemu binatang Ya 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 Pasti seru banget nih bagaimana Marco Sapa-sapa warga di daerah perkampungan sini ya Kita gas kan kawan-kawan ke arah sana Marco Oh ini yang pertama Oke Hehehe Mangga Ayo Marco kita jalan ke sana Oke Yuk Nah Kalau sekarang ini Marco kita jalan-jalan di tempat yang enak dulu ini Marco Jalannya bagus Nanti kalau makin lama makin ke gunung Marco Oh ya Eh Ke gunung itu Ya Oh Marco Sebentar Marco kita lihat dulu Kesebelah sini Marco ada kampung-kampung Oh iya iya Kita kemarin mampir di rumah ini juga Bagus Marco kampungnya Saya suka warnanya Iya Ya Manuk tahu neta burung apa itu Burung Apa namanya Cangkurileng Pedet Kutilang Kutilang Ya bener Kutilang Yellow Vented Bulbul Hahaha Saya nggak tahu itu bahasa Inggrisnya Marco Lalu pagi sih Nah Nah Marco Marco Kalau di sini ya Itu berbeda sekali dengan di Pangandaran Di Pangandaran jarang seperti ini Ya Tempat mandi kalau di sini Ada tempat mandi seperti ini Mungkin Marco bisa Translate ke Inggris Bahwa ini adalah tempat mandi seperti ini Oh oke Ya Ya i can explain in English That around this area It seems everybody uses what's called an outhouse Or a bathroom that separate from the main house Ya Usually on top of a pond And because there's a constant flow of running water Fresh clean water from the mountain Ya from the mountain They can type it directly into each outhouse so there's always water and it's always cold very cold very cold you feel very cold too this morning not too cold but yeah cold enough certainly colder than the average morning this is pretty cold yeah i haven't looked at a thermometer maybe if we check our phones we can see what temperature it is did you look at your phone this morning oh yeah yeah did you see what temperature it was my guess is it's about um 18 18 degrees Celsius oh yeah I think yes it eight 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 in the Greek about 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 okay Marco kita lihat lagi ya ke dalam dan ini air ini ini 24 jam 24 hours air ini mengalir 24 jam ya airnya airnya jernih ya ah ya cukup jernih ya oke dan Marco Marco mungkin boleh dijelaskan bahwa buang air besar juga disini ya this slot here is so that you can squat and do your business hahaha and uh yes just as a favor to the person who owns this one i'll wash off a bit of the soil yeah because the red soil here is very sticky lengket bahasa indonesia ya ya very lengket hmm hmm saya dapat ilmu tuh sticks to your sandals it sticks to the wood it'll stick to your tires if you're driving so hmm but if the but if the rainy season uh this landscape yeah this landscape is very slippery very slippery but good thing about this kind of soil is it doesn't your road quickly hmm so if the damage to the environment is too severe it won't uh avalanche or long sore oke oke kita lanjut Marco eh kelihatannya eh di sini tidak ada rumah lagi kesebelah sananya nah disini ada dua rumah ya sayang sekali tidak ada eh tapi rumah-rumah rumah di sini sudah menggunakan GRC Marco ya 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 nah kalau yang di samping Marco ini ah pilih pakai apa yang bambu cat putih cat putih kapur ya ya apu-apu-apu hahaha ya ah maybe Marco please translate kalau yang asli rumah Indonesia ini adalah yang ini yang menggunakan bambu nah kalau yang sebelah sana itu adalah sudah agak sentuhan modern ya ya oke oke i can translate ya ya so this is a pretty typical Indonesian or Southeast Asian house using woven bamboo painted with um apu kapur ya um i don't know in English no no i i i know what it is uh lime it's it's uh like crushed limestone made into a paint ah one form of it is called whitewash ah and it's painted over to seal all the holes because if you don't if you don't use some kind of paint there is cracks and holes mosquitoes can get through the cold gets through so this this seals it it's a cheap easy to make paint yeah this is the the traditional this is this is a hundred percent Indonesian house traditional and then even the stones sometimes are hewn from local or from nearby uh quarries where they can find the um batu lempeng or or a hard hardened clay stone there's also a sandstone that they used to make the hawu or traditional yeah so as long as it stays dry it 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 remains uh solid so in a under the house of course it's dry because they have the eaves to protect from the falling rain and the neighbor's house yeah it has been upgraded a bit into the modern form because they're using gyproc gypsum you know depends on what country you're from what you call it but it's GRC yeah it's like a form of asbestos press into a board it's a cheap uh uh practice a cheap material for ceilings and walls iya wah ibu dimana bu oh nyuci oh ibu di sini rumahnya oh yang ini rumahnya ha 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 nyuci dimana ibu mah oh kenapa enggak disini yang nih oh oh disana banyak airnya oh gitu ya ha ha ya marco mereka mencuci sangat tradisional sekali di rumah ini kalau tidak salah semalam ada ada dua pipa satu yang keluar air itu airnya agak keruh yang satunya lagi oh di atas itu di atas oh di atas ya hanya ada dua oke satu lagi bersih banget untuk ambil air minum minum atau cuci muka ah bagaimana kalau kita lihat sekarang ayo coba ayo ya oke oh jemur si ibu disitu enak banget ya marco ya jemur langsung karena matahari setengah jam juga beres ini mah bu hahaha kalau ada angin nanti jatuh ke kebon iya bener hahaha oh marco ternyata sinar matahari dari sana marco tuh ya hahaha oke yuk kita bingung semalam itu seperti senja di situ padahal disana ya iya bener-bener bener sekali bener sekali hahaha hahaha oke kita oh ya ya betul rumah yang satu iya 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 rumahnya rapi banget hahaha 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 tasik malaya tonggoh ya tasik malaya tonggoh oh ini oh betul rumah itu iya rumahnya rapi banget hahaha hahaha dan marco marco ini syukur nih udah bagus jalannya biasanya tanah aja oh iya ini sudah dicor kalau tanah pakai motor trail doang iya matik itu nggak mungkin iya hahaha 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 hutannya masih bagus Marco itu luar biasa kebun-kebun sih yang enak kita bisa melihat banyak spesies pohon yang tidak ada di pengendaran ah iya awas motor 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 ini ada tempat lebar iya ayo pak ayo kang wah yang bawa motor disini tuh harus jago-jago ya masih muda semua nggak ada bapak-bapak kayak di Cijulang pengendaran masalahnya ini tikungannya kawan-kawan ya patah banget terus kecil jalannya ya marco ya ah oh iya marco tadi apa itu spesies oh ya pohon lihat berbagai spesies apa lagi ini pohon cengke yang gede banget nah kalau yang itu marco tuh ada kakao kalau disana saya lihat kakasia albasia atau jinjing kalau yang ini deket nih oh ini albasia itu oh ya 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 yang pertama yang yang gede albasia belakangnya ada manglid oh manglid itu ya ya tahu aja manglid hahaha hahaha dulu saya coba tanam disana tapi kurang begitu bagus di daerah kita di panggungan oh iya 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 benar-benar ini kelihatan lebih cocok di gunung di atas tanah merah oke di dalam tanah merah kita lanjutkan lihat air yang kemarin marco oke namanya sempit hmm iya mandi ini ya yang yang ada dua dua air dua air eh bu Puntan ah nih yang jadi yang disebut marco di sini nih kawan-kawan puntennya bunya assalamualaikum punten ibu ngiring kecai awas marco hati-hati hahaha ya ya emat tempat oh ya 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 oh ini bersih banget bersih ya coba coba kita lihat ah coba kita lihat ini yang saya ceritain ini agak keruh airnya ya ini untuk ya buang air atau apa tapi ini bersih oh ya ya jadi ambil dari sumber lain jadi ada dua ini ya saya heran semalam ini airnya besar sekali dan ini yang kecil ya benar sekarang terbalik ya kebetulan ya nah itu mungkin dibagi-bagi mungkin yang itu yang gedenya mungkin Iya kita lihat ada seorang bapak malam-malam pakai senter dia atur-atur pipa mungkin ke rumah-rumahnya sendiri nggak ada air oke kita lanjutkan ke sebelah atas oke ibu noon wangga yuk kita lanjutkan ke sana hahaha wah mancing Marco tuh banyak ikan awas hahaha saya lihat ada jair merah jair nila wah Marco ini kangkungnya bagus banget nih kangkung ya oh banyak daun untuk dimakan liat hahaha kemangi oh kemangi hahaha Marco Marco main makan aja apa itu jeruk jeruk ya daunnya seger ya ini bukan jeruk purut sih tapi ada wanginya yang luar biasa ya oke nah kalau ini ah bukan itu apa itu coba ah pariah yes pariah ya eh cabainya lucu lucu ya oke wah ada sih emak mak pada kemana mak ngaramet oh ngaramet dimana mak oh gitu mana si abah di mana tuh oh udah dapet mohon mohon maka tuh mak wah Marco Masya Allah Marco ya pagi ini udaranya tanaman-tanamannya hijau semua enak sekali berbeda kemarin waktu di musim kemarau ya semua gersang bayangkan aja di sini ya Pak di sini pasti ada air sih untuk persawahan mungkin kurang atau atau tidak ini mereka candur mungkin berapa lama yang lalu sekitar semingguan ini bisa tanya bahwa wah ini lumayan baru ini turunannya lumayan ini Marco ya ya panjang dan sangat curam selalu mikirin motor ya karena saya paling rada takut saya juga kalau bawa motor di tempat yang licin seperti ya oh iya nah coba lihat nih waduh siap Kang ayo Kang waduh ini awas kan ke saya Kang hahaha hahaha Hai wuh kawan-kawan asli bentar di sini curam-curam udah begitu tikungannya patah-patah wah jago deh hasilnya jago-jago ya jago-jago asli bener Marco awas motor hahahaha Aduh ini ini yang mengerikan ini turunnya nih Pak kadai Pak aduh leur Pak Oh kan si Bapak aja aduh ini kawan-kawan ini kalau di rem ya sampai nyerolok tidak tidak kerem ya itu udah langsung pas di jemping ke sawah dan yang seperti begini banyak banget nih Hai adem pada kemana jajan kemana Oh enggak itu sok kayu bocah mujajan katanya eh Marco itu ada ibu-ibu ya ibu-ibu guys where are you going this morning tuh ibu ditaros ditaros ibu jawab ibu jawab ladies where are you going this morning katanya ibu-ibu namun cek masa orang-orang ibu badekamana oh oh ngerambet where are you going mau kemana iya oh mau ngerambet ibu-ibu ngerambet Pak mana Pak Oh cool dia kurang mendengar Oh ya yang bapak ini hahaha oh ya tapi katanya mau ngerambet ngerambet atau saya dengar istilah oyos ngoyos ngoyos di bawah sama saya rasa sama weeding atau ambil gulma-gulmaan dari sawah ya menyiangi Oh ada istilah satu lagi menyiangi itu bahasa Indonesia oke ah bahasa-bahasa Sunda ngerambet atau ngoyos bahasa Indonesia menyiangi 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 bahasa Inggrisnya bahasa akar atau bahasa asalnya apa menyiangi kayak siang iya betul tapi menyiangi disiangin bisa lah disiangin menyiangi seperti itu ya bahasa Indonesianya ya hampir baru pertama kali saya dengar menyiangi itu adalah ngoyos atau ngerambet nah kawan-kawan tahu nggak ngerambet nah jadi eh nih Marco mau ngerambet langsung ya 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 jadi eh ini kelihatannya Marco ini umurnya kira-kira berapa bulan nih eh berapa bulan minggu-minggu mungkin dua minggu kelihatannya ya dua minggu dua minggu ini kan sudah banyak sekali rumput liar dan rumput liar itu kalau tidak segera di berantas itu akan menghambat pertumbuhan padi ya ya sehingga rumput liar itu harus dibersihkan yaitu namanya ngarambet ngarambet atau ngoyos disitu itu ada 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 rumput rumput liar itu apa gulma di sini karena apalagi itu mirip eh Pak kemana Pak sawah nyangkul nyangkul ya ya Pak kayak gini Pak kok nyangkul sekarang kan udah tanur Iya kalau di sini kan subur airnya kalau di tempat saya kecil Oh kecil air susuk itu ya air dari solokan bukan Oh itu kalau di sini karena saluran ada saluran kalau di tempat saya air dari nyusuk ya dari bawah itu Oh air-air ini yang dari bawah di tanah yang keluar lagi ya ah nanti liang cahaya tina liang cahaya liang cahaya liang bapak tuh mau 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 nyangkul ya nah anu dibawa naragaji bapak maeta apa ini karena peralatan Oh gitu ini bibit ubi Oh udah beres mopok ya meres mopok langsung ditanimin ubi Oh di pinggir di galengan ya di galengan ya lumayan lumayan penghasilannya kan jadi dua tambah-tambah ubi jalar ubi-ubi jalar ubi-ubi yang warna ungu atau putih ya ada ubi macem-macem lah gitu oke Pak iya iya lanjut Pak wah tapi ini sepatunya lihat Marco iya wah ini kalau enggak baru ini ya baru itu kan soalnya saya nih punya penyakit dermatik ya kayak itu apa sering apa kram Oh gitu jadi kalau pakai sepatu enak hahaha kalau nggak pakai sepatu ya susah ya oke tiap sore terasa ini iya kemas ya tapi kalau pakai ini mah lumayan juga oke ya Wilu jengnya pokoknya Makak 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 Mak Makak Makak Mak Mak Makak Ayo Pak yang mengganggu ya ya saya rasa itu rematik kita di sini sering ada yang mengalami karena yang mereka sebut rematik karena hawa dingin dan mereka menginjak air dingin ini terus oh gitu oh itu mengakibatkan rematik ya oke kita lanjut Marco wah what is that Marco what are you selling what is that tukang ditanya aja nah ya itu ditanya ditanya masa Inggris atau ya masa Inggris aja coba ya so what is this what's the name asik-asik Oh ya mau coba ya trial saya belum cuci tangan Oh cuci tangan wah hanutkeneh nah ini namanya kawan-kawan ini apa namanya Marco web pancong ini web pancong kalau dipanggandara itu Bano's ya Panos kalau di Bandros ya kalau di Jawa gonjing-gonjing Oh gitu akan sudah udah lama yuk ini udah udah berapa lama ya tahun 2002 oke how much is how much is berapa 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 satunya saturnya seribu seribu ya tekan eh one person one person wah Marco eh bagaimana kalau dimakan sama kopi Oh ya nanti juga nengenah pesan ini ada warung enak-enak mau di warung dan minum di warung boleh ya di rumah nanti eh mumpung masih hangat Oh nanti mumpung cepat dekat ya hahaha kita sendiri Oh iya sih ya apa mau di rumah aja ya Oh itu kertas koran dari Korea oke ya udah kita kesana dulu sebentar ya makasih ya aduh hanya kanya oh itu ada berapa lagi ini 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 10-10 ya Oh ya udah beli air semua deh ya 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 saya beli lagi nih ya masukin masukin marco sana lah saya beli enak biar laris ya Kang ya ya amin ya udah turun bu punten wah ini Marco saluran airnya sangat bagus sekali luar biasa banget ya Wah sekarang ngalirannya normal normal Uduh kemarin sampai sini dan ya airnya apa coklat Oh ya karena baru baru turun hujan sampai mana semalam kemarin sampai mana air sampai sini dong enggak airnya airnya sampai mana kemarin sampai sini Oh hampir ke sini ya meluap ya tempat tertentu saya lihat meluap disana Oh gitu dindingnya agak rendah makanya ini ditambahin lagi temboknya nih Marco jadi jalan-jalan pagi ini ya di daerah Tasikmalaya ini cukup sampai di sini dulu aja ya nanti kita akan sambung lagi aprak-aprak di kampung lain ya di syarapan ya oke baik eh kawan-kawan petualangan alam desaku jadi aprak-aprak pagi ini adalah pembuka saya jalan-jalan di Tasikmalaya dan kami baru nyampe kemarin ya eh saya belum sampai ke pelosok-pelosoknya jadi saya menikmati dulu suasana di daerah Suko Maju ini hai 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 hai